Tiga ya, insya Allah. Baik, tidak berpanjang kalam. Sesi berikutnya adalah penjelasan atau mungkin semacam keynote speech dari guru kita, Ustadz Doktor Abdurrahman Misno. Dari gelarnya ada SHI, ada SE, ada MEI. Tapi ada satu gelar lagi yang belum disebut beliau, yaitu beliau adalah gurunya guru penulis. Nanti beliau akan kenalakan diri sendiri. Ada cukup panjang prestasi beliau. Tapi yang paling berkesan sepanjang saya mengenal beliau sejak kira-kira 2012 ya, Ustadz ya. 2012 saya kenal Ustadz Ibn Wan. Jadi sudah 10 tahunan nih. Mengenal Ustadz Misno adalah visi beliau dalam literasi. Dan tidak hanya menyebar, tapi beliau menulis, membantu orang menulis, juga menyebarkan tulisan-tulisan kebaikan. Ini visi beliau adalah menjadikan ilmu-ilmu sebagai amal jariah. Maka Ustadz Misno, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi Irawan. Sudah MPDI atau ME nih ya. Saya agak luar nih. Jejaklah Irawan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita pagi menjelang siang hari ini yang sangat luar biasa, Ustadz Andi Irawan, MPDME, terima kasih. Kemudian juga tetamu dan speaker kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Unang Wahidin, MPDI, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian juga peserta sekalian, terima kasih ada Pak Agus Herifudin, ada Pak Ansori Umar dari Batam, kemudian ada Pak Sesef Pamijahan, ada Pak Ahmad, ini ada Pak Surya Amartani, Pak Bapak Dr. Sutarto dari Parung Panjang. Kemudian ada Pak Joko dari Bekasi, kemudian ada Bapak Muhammad Syed Rifai, Pak Salahuddin, dan Ibu Nurlia. Nanti insya Allah yang lain akan bergabung juga. Jadi, ahlan-ahlan, welcome to EDN atau ADEN, yaitu Akademi Dosen Nusantara. Ini adalah salah satu lembaga yang akan fokus kepada peningkatan kualitas dari seorang dosen. Ini adalah batch kedua, sebelumnya kita berbicara tentang atau membahas, berdiskusi tentang how to be professional lecture. Bagaimana menjadi seorang dosen yang profesional. Jadi tadi kalau mas Andi bertanya tentang keyword untuk seorang dosen, kalau ditambahkan satu berarti dosen itu adalah yang amanah dan profesional. Ini agak sama dengan satu Islamic Bank, tapi enggak apa-apa. Jadi amanah dan profesional. Profesional itu berarti dia menguasai pembelajaran, menguasai materi, dan juga menguasai how to deliver material. Oke, mas Andi, kita tukar dengan yang ini. Kita tukar dengan yang ini karena apa namanya? Biasa nih. Oke, baik. Terima kasih. Ini biasa agak sedikit bermasalah di sininya. Memang suka seperti itu. Tadi malah saya duluan gitu ya.